Uang pangkal atau iuran pengembangan institusi IP di Universitas 11 Maret Solo UNS naik hingga 8 kali lipat ditolak mahasiswa. Uang pangkal kelompok 1 Fakultas Kedokteran UNS naik dari Rp25 juta menjadi Rp200 juta. BEM Universitas 11 Maret UNS Solo Jawa Tengah unjuk rasa menolak kenaikan uang pangkal atau iuran pengembangan institusi IP imbas penerapan Permendik Putri Stek nomor 2 tahun 2024. Uang pangkal ini diwajibkan bagi calon mahasiswa baru yang masuk lewat jalur seleksi mandiri UNS. Kenaikan uang pangkal bervariasi mulai dari 5 hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun lalu. BEM UNS memberi contoh untuk program studi kedokteran IP kelompok 1 naik 8 kali lipat dari Rp25 juta menjadi Rp200 juta, sementara program studi kebidana naik 5 kali lipat dari Rp25 juta menjadi Rp125 juta. Kita telah melakukan audiensi terbuka di minggu kemarin di hari Senin, kita telah melakukan audiensi terbuka. Kemudian kemarin juga hari Kamis juga kita melakukan rapat dengan pendapat umum dengan DPR RI Komisi 10 untuk kita bersama-sama mengetahui akar dari permasalahan ini adalah dari Permendik Putri nomor 2 tahun 2024 sendiri. Merujuk data BPS pada Agustus 2023, 10 juta anak muda golongan Genzi usia 15 hingga 24 tahun tidak bersekolah, tidak bekerja dan tidak sedang mengikuti pelatihan dengan jumlah terbanyak di perkotaan. BEM UNS telah menempuh berbagai cara agar kampus menurunkan uang kuliah dan uang pangkal yang tak masuk akal. Dari Solo, Jawa Tengah, Sebtian Toro, Aenius, melaporkan.